Kok saya gak dapet untung, kalau gini jualan bisa rugi dong, ternyata gak seperti itu Saat itu anda rugi, setelah itu anda dapet secara tidak langsung ibu-ibu itu akan memasarkan produk anda ke orang lain Bahwa disitu ada promo pada hari itu Dan harus diingat, ibu itu akan membeli bukan hanya gula pasir aja Misalkan ada promo di hari Senin nih ya Karena kebutuhan ibu-ibu juga takutnya di hari Selasa atau hari Rabu udah habis Itu bisa jadi juga hari Senin belinya ngeborong ya Memanfaatkan hari Senin promo itu Karena untuk stok selanjutnya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para sahabat, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan seperti biasa ya, sehat selalu Nah, kali ini saya akan berdiskusi tentang wira usaha Jadi ada salah satu yang bertanya tentang wira usaha Nah, disamping saya ini ada seorang narasumber yang bergerak di salah satu bidang wira usaha ya Jadi gini Kang, ada salah satu para sahabat yang bertanya ya Bagaimana sih cara berwira usaha atau cara usaha agar lebih laris manis gitu Oke, ini umum ya mungkin pertanyaannya Ya, jadi Gak ada bidang tertentu gitu Jadi pertanyaannya sih emang Seperti itu aja Gak spesifik banget sih Sebenarnya sih kalau dalam istilahnya berwira usaha atau perjualan atau bikin laris Sebenarnya harus ditentukan dulu barang apa atau produk apa yang akan dijualnya Baru jawabannya itu akan sesuai dengan pas Karena ini jawabannya umum Maka saya akan juga jawab melalui umum aja Iya Terus juga saya akan coba menjawab dengan kata-kata istilahnya berbahasa atau kata-kata yang disampaikan tadi Bagaimana sih kita ingin berjualan kita laris gitu ya Laris atau rame dikunjungin orang Karena kalau udah rame biasanya laris akan banyak yang barang yang terjual Sebenarnya dari kata-kata itu ada timbul akan ada timbul jawaban tersendiri Nah sebenarnya Bagaimana cara berjualan kita rame atau laris Nah kita balikan lagi Sebenarnya pertanyaan itu sudah menjawab dari apa yang ada jawabannya Contohnya kayak gini Kenapa kita mau berkunjung ke tempat A Atau kita mau berkunjung ke tempat B Berarti di tempat B itu ada sesuatu nilai lebih dari tempat-tempat yang lain Seperti itu kan Berarti ada nilai lebih Makanya dikala kita mengucapkan dengan kata-kata Berarti toko apa atau Apa aja yang bertanya tadi Setoko ya Toko yang berjualan apa gitu ya Jadi bagaimana orang bisa berkunjung ke tempat kita Apa keunggulan dari toko kita Daripada orang lain Bagaimana orang bisa berkunjung ke tempat kita Nah itu kan harus ada plus dari toko kita Maksudnya dalam artian plus mungkin lebih cenderung kelebihannya dari toko orang lain Daripada toko kita Jadi agar lebih tertarik gitu dari toko yang lain Nah ya seperti itu Nah karena juga tadi jawabannya umum Maka saya akan jawab juga sekarang dengan umum juga Tentang seandainya sebuah toko Nah pemasarannya sebenarnya dalam pemasaran Dalam ibu pemasaran Pemasaran itu atau promo itu akan berbeda-beda Dikala terkena dengan anak-anak Atau remaja Dewasa Orang tua Ibu-ibu Dan lain sebagainya Itu akan berbeda cara promosinya Nah sekarang karena Mungkin ini yang bertanya Anggaplah toko-toko biasa atau warung-warung biasa ya Anggaplah seorang ibu-ibu Seorang ibu-ibu Kesenangannya apa Nah kita harus tahu dulu Jadi Sasaran kita lingkungan kita banyaknya ibu-ibu Maka kita harus tahu Kesenangan ibu-ibu itu apa sih Nah Oh ternyata ibu-ibu itu Kesenangannya Dari harga diskon Kalau diskon dia selalu kejar Nah berarti kita sudah dapat satu poin Dimana ibu-ibu itu senang dengan diskon Nah bagaimana cara mengelola diskon itu Di warung kita bisa dilaksanakan Contohnya kayak gini Kalau kan ibu-ibu itu Kesehariannya membuat membeli gula Nah kita bisa di diskonin Atau dipromosikan Atau dengan diskon 20% 50% bisa jadikan Kalau seandainya Dengan cara gimana dong Kalau kita kalau ada diskon gitu Kalau supermarket Kita warung-warung kecil gitu kan Nggak mungkin lah gitu Nah disini saya akan kasih contoh Anda membeli dengan Bukan dengan 1 kilo atau 1 perapat gitu Atau setengah kilo Jangan Membeli dengan sekarung 50 kilo atau 40 kilo perkarungnya gitu ya Setelah itu Anda kemas sendiri Setelah kemas sendiri Hasil kemasannya itu Nah disitu akan ada kelebihan-kelebihan harga Jadi emang sebuah promosi itu Akan membutuhkan harga Disini akan membutuhkan keluar uang Dan disini juga Kita bisa promosi Sekaligus Meminimalisir Keuangan Nah contohnya Tadi gula tadi ya Kalau seandainya kita beli Satu perapat Kebutuhannya berapa Kita packing melalui perapat-perapat Contoh gini Beli 2 gratis 1 gitu kan Kalau seandainya gini Kalau 1 perapat itu Dapat keuntungan 500 ya 500 Kalau seandainya dijual 3 atau 2 gitu ya 2 Berarti udah ada keuntungan nih Seribu nih Seribu kan Kalau dijual 3 Berarti 1.500 Nah gimana caranya Untuk menekan Si diskon itu Biar Tidak terlalu membekak juga Dalam Penjualan kita Nah makanya Dibelinya tadi itu Dengan cara tadi Satu karung Nah maka kelebihannya itu Akan banyak sekali Maka Kayak-kayak kita tetap Menjual 2 Tapi kalau memberi karungan Itu akan ada gratis 1 Nah tapi dengan konsep mungkin Ada kerja lagi ya Mungkin Membukusnya Seperti itulah Mengilaunya Nah itu juga Termasuk cara yang bagus Untuk istilahnya Menarik minat Ibu-ibu Untuk berbelanja sama kita Tapi itu harus secara kontinu ya Kontinu itu jadi gini Contoh Hari Senin Kita promo Yang tadi tuh Gula pasir Yang kedua Bisa gula merah Hari Senin selasa Terus aja Ketiga mie Terus telur Dan yang lainnya Maka Maka Satu saja yang dipromosikan Ibu-ibu Akan ingat Wah hari ini Senin nih Contoh Senin ya Hari ini Senin Ada promosi gula nih Di Tampo Anu Nah informasi Secara tidak langsung Ibu-ibu itu akan Lebih cepat Ke ibu-ibu yang lain Eh disana ada promosi Beli 2 gratis 1 Mulut ke mulut Nah yang lebih bagusnya lagi Ini informasi yang terbaik Setelah dapat Dari mulut ke mulut Nah biasanya Orang itu 90-80% Itu kalau orang Ada niat beli ya Cuman itu 17% Tapi kalau yang lainnya Itu tidak ada niat beli Tapi yang bagusnya itu Setelah beli gula yang promo Dia akan beli yang lain Itu yang paling bagus Kita kan ingin Perputaran cepat Uang itu Jadi dikala kita Promosi sedikit Tapi Akan dapat Yang lain juga Tercepat terjual Kita harus konsisten Benar-benar Dan harus mengecek Warung-warung yang Lain harganya Jangan sampai kita Mempromosikan Tapi warga ini Bombongan aja Jadi itu harus diperhatikan Harus kita Konsen ke sana Dan perhatikan Cek harga orang lain Nah Pelanggaran sih Enggak juga sih Kalau ngecek harga orang Hal yang wajar kan Kalau seandainya disitu Ada beberapa Toko atau warung Nah cara itu Terus kita lakukan Nah Lain lagi Dengan promosi Kalau di tempat itu Ada anak-anak Ada Laki-laki yang lebih cendung Orang dewasa Atau perokok Cara promosinya beda-beda Mungkin Kalau untuk ibu-ibu Sangat sederhana sekali Dengan cara itu Sekarang mie Contoh Mie goreng Kita kemas Lima Contohnya Empat itu Seandainya mie itu Punya keuntungan Dari empat itu Satu itu Dua ratus lima puluh Kalau empat itu Sudah seribu Angka harganya seribu Berarti kalau Beli Beli empat Gratis satu Jadi lima Nah itu beda lagi kan Nah berpikir Wih ini dapat Terima di gratis satu Padahal kan Dari keuntungan yang empat aja Sudah tertutupi Sebenarnya banyak Orang yang promosi-promosi Itu seperti itu Tapi ya kita juga Harus pintar dan jeli ya Dimana Kita harus cari yang Emang Kalau kita emang penjual Biasa Harus cari distributor Yang emang-emang benar Harganya Bisa dibuat untuk promosi Memungkinkan untuk promosi Sekaligus Mengurangi Menekan harga promosi Menekan harga promosi Itu yang tadi Kalau emang Kok saya gak dapat untung Kalau gini jualan Bisa rugi dong Ternyata gak seperti itu Saat itu anda rugi Setelah itu anda dapat Secara tidak langsung Ibu-ibu Ibu-ibu itu akan Memasarkan produk Anda ke orang lain Bahwa disitu ada promo Pada hari itu Dan Ya harus diingat Ibu itu akan membeli Bukan hanya gula pasir aja Bukan hanya mie aja Kesehariannya Tentu Yang lainnya pun akan Nah kita Kalau seandainya gini Misalnya gini Tiba-tiba kita promo gula Gula ya Dia butuhnya mie Hari Senin itu gak promo mie loh Cuman datangnya hari rebus Andainya Otomatis Yaudah lah gak apa-apa Daripada Nah kebanyakannya seperti itu Nah cara-cara itu tuh Emang bagus sekali Jadi kita harus Bener-bener Consent Oh ternyata Gak selamanya Pas habis gula Pas promo gula Gitu kan Akhirnya Yaudah lah gak apa-apa Gak promo juga Akhirnya beli Pas Pas lain Dan informasi itu akan menyebar 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 Jadi jangan sampai Cuman sualayan-sualayan besar Yang bisa promo Jadi kita harus jeli Apa Menangkap pasar Oh ternyata Kenapa kok Mereka Sualayan-sualayan besar Bisa ngadain promo Seperti 50% 60% Kayaknya aneh sekali kan Tapi ya mungkin aja Bisa terjadi Nah kita juga sebagai warung kecil Kalau emang kita ingin Digemarin orang Ya harus Caranya seperti itu juga Ya Seperti itu Jadi mungkin Cara-cara Sederhana itu Bisa mematuh Sebenernya caranya banyak Sebenernya Cuman Salah satunya itu aja Ntar Sebenernya cara-cara yang mungkin Dari sahabat Sepertinya ya tinggal Mungkin komentar Ntar lah Kalau emang membutuhkan Contohnya Lebih Cenderung ke produknya Itu lebih bagus Ntar Cara promosinya itu Akan lebih sedikit Gampang gitu ya Melaksanakan promosinya Mungkin dengan salah satu cara Yang barusan itu juga Misalkan ya Misalkan ada promo Di hari Senin Karena kebutuhan Ibu-ibu juga Takutnya Di hari Selasa Atau hari Rabu Udah habis Itu bisa jadi juga Hari Senin belinya Ngeborong ya Jadi walaupun Nggak berusaha beli Memanfaatkan Hari Senin promo itu Karena untuk Stok selanjutnya Agar hari Senin itu Apa ya Kedepannya ada Ada gitu Dan kita pasti butuh Produk itu Dan nggak Maksudnya Nggak sesulit Yang kita bayangkan Tinggal kita kasih Satu berapa Satu berapa Tiket pakai Ini Beli dua Gratis satu Pakai kertas yang sederhana Yang bisa pakai tulis Spidol Istilahnya Insya Allah Usaha Anda akan berkembang Jawabannya itu Seperti itu Kayaknya mungkin cukup Seperti itu aja Makasih Nah gitu Para sahabat Jadi Untuk Berjualan Agar laris itu Salah satunya Kita dengan cara Tentunya dengan cara Menganalisis dulu ya Lingkungan Tempat jualan kita Itu seperti apa Nah Habis itu Kita perbanyakilah Promo ya Nah itu Nah salah satunya Tadi dengan cara Promo Murah muria Murah muria Itu jangan disepelekan Sekali ya Untuk para sahabat Nah mungkin Sekian saja Dari Kami berdua Nah apabila Para sahabat Masih bingung Atau ingin ditanyakan Nanti bisa di kolom komentar Tentang Wira usaha Nah jangan lupa juga Untuk para sahabat Share video ini Ke teman-temannya Like Subscribe Dan tentunya Nyalakan lonceng Yang ada di sampingnya ya Para sahabat Nah segitu saja Nantikan video selanjutnya See you next Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax